Bukit Kandis Kali ini saya lagi, apa ya namanya, trekking ceria gitu ke daerah Bengkulu Tengah namanya Bukit Kandis Bukit Kandis berada di jalan lintas Bengkulu ke Pahyang, tepatnya di desa Durian Demang, kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah Waktu tempuhnya dari pusat kota Bengkulu hanya sekitar 30-40 menit Kemudian dari jalan raya menuju Bukit Kandis hanya sekitar 10 menit Kondisi jalannya bagus beraspal hanya beberapa meter saja yang berbatu Bukit Kandis Dari parkiran menuju ke bagian yang paling atas Kita masih harus jalan kaki lagi sekitar 10-15 menit Dari parkiran menuju ke bagian yang paling atas pernah sih main kesini diajakin camping lihat orang latihan panjat tebing gitu tapi apa dulu sih masih hutan-hutan gitu sekarang mah udah ada jalur buat naik terus lebih gampang aja siapa aja bisa kesini jalannya juga bagus kan tadi sepi banget nggak ada orang tadi saya ada parkirnya juga sendirian tapi saya dengar suara orang sih di atas sini nggak tahu deh mereka datang juga atau warga sini ini namanya bukit kandis katanya dulu banyak pohon asam kandis gitu disini sekarang udah nggak ada lagi kawasan ini merupakan dataran tinggi yang cukup luas dengan sebuah bukit batu raksasa berdiri kokoh di atasnya ya Bukit Kandi Bukit Kandi Bukit Kandi Bukit Kandi Sayang banget sih sebenarnya tempat ini gak dikelola dengan baik dan pengunjungnya juga gak menjaga tempat ini dengan penuh kesadaran Karena ini dulu tuh pernah di anugerah pesona Indonesia jadi juara gitu sebagai wisata minat khusus Apaya gitu sayang banget ya Bukit Kandi Ini kayaknya dulu pernah jadi tempat yang instagramable deh Sekarang tinggal rangkanya aja Oh iya Ini yang perlu temen-temen tau ya kalo ke Bukit Kandi Kan di pintu masuknya tuh gak ada yang jaga Jadi kan udah ada tiket masuk nih Tapi kita mesti parkir di bawah atau bisa di bawah ke atas tergantung petugasnya Parkirnya boleh tau mah sebenernya gak tau resmi gak tau gak ya ini yang Karena yang tukang parkirnya itu adalah orang yang jual minuman ringan dan makanan-makanan di bawah ini Kita parkir tuh bakal dikenain biaya sih Sekitar 5.000 rupiah gitu Gak tau resmi gak tau gak Gak apa-apa lah ya Bantu-bantu mereka yang bekerja di bidang wisata Temen-temen lihat sendiri ya Saya tuh datangnya kan pagi ya Dan menjelang siang Ini pengunjungnya masih sepi nih Bukit Kandis Kata bapak yang dagang minuman di parkiran Itu katanya rame-nya tuh sore Jadi kalo temen-temen gak pengen sepi Datang ke Bukit Kandisnya Pengen yang situasinya rame Mungkin cobain datang kesininya sore-sore Katanya rame karena orang nungguin sunset Sekian aja Keliling-keliling saya di Bukit Kandis, Bung Kulutengah Semoga kembali mendapat perhatian dari pemerintah daerahnya Dan pengunjung juga lebih tertip dan sadar untuk menjaga kebersihan tempat ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton